Pendidikan dan kearifan lokal di Minangkabau itu kita mulai dari pangkalnya ya jadi pangkalnya itu adalah kalau paku kacang melimpiang tang puruang lenggang lenggokkan kona menurun kasar wasuh tanamlah siriah di urengnya nah itu pantung panjang itu nah itu pangkal kaji kalau itu sudah duduk maka persoalan ke atasnya akan bisa kita baca dengan tanpa emosi sebuah persoalan kalau dikaji dengan emosi maka hasilnya niscaya tidak akan sempurna pendidikan anak-anak Minangkabau sebenarnya akan ada di rumah tangga seperti juga di daerah lain ada di surau di daerah lain bukan surau namanya dan kemudian di sekolah atau madrasah tiga institusi pendidikan itu seharusnya memberikan bekas yang mendalam kepada peserta didik bukan hanya soal adat bukan hanya soal ilmu pengetahuan tapi juga soal agama bagaimana agama itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya nih jilbab jilbab di Sumatera Barat ini yang benar-benar orang pakai jilbab seperti yang sekarang itu itu saya adalah saksinya dimulai baru 15 tahun ini sejak ada gamauan pauzi kebupatan Solok dan pauzi bahar wali kota Padang sebelumnya tidak kalaupun ada orang pakai tengkuluak kalau di madrasah itu jangan disebut sudah dari ratusan sejak awal abad lalu orang sudah pakai lilik tapi amak-amak kita di kampung itu pakai tengkuluak tengkuluak itu dikinian ya tengkuluak kayak tengkuluak tanduk nah seperti itu dan itu dipakai dalam sehari-hari kalau sudah berlilik itu pasti ada gawe ada mungkin peberalik pergi ke pasar apalagi sekolah itu itu soal jilbab jadi jilbab yang kita pakai hari ini bukanlah kearifan lokal tetapi adalah aplikasi agama yang kita pelajari ada dalam Al-Quran jadi bukan kearifan lokal kearifan lokal itu misalnya surau misalnya besilir besilir tempat lain pun ada tapi karena kita padukan di surau laki-laki tidur di surau kita matriakat yang orang lain tidak punya itu yang kearifan lokal atau kita punya kemudian ditiru oleh orang lain kita berjebak tidak ditiru orang lain orang lain juga sudah berjebak nah sesungguhnya surau adalah bagian dari inti kearifan lokal baik untuk wanita ataupun untuk laki-laki nah kearifan-kearifan lokal itu biasanya memang khas daerah tersebut kalau di daerah lain ada apalagi banyak daerah ada itu bukan kearifan lokal itu nilai-nilai universal kan ada tujuh nilai-nilai universal dalam kebudayaan nah di bawah tingkat itu ada lagi nilai-nilai yang sama bolehlah kita sebut sebuah kearifan lokal dalam mendalami ajaran agama itu boleh karena cara tiap daerah mungkin berbeda misalnya Alif Bata kita itu Ustaz-Ustaz Minangkabau yang mengajarkan cara mengaji Alif Bata itu kearifan lokal yang kemudian ditiru oleh Nusantara nah juga kaum ibu di surau-surau ada surau tarekat ada surau kaum ada surau suku itu di tempat lain tak ada jadi tiap suku ada surau tiap kaum ada surau di nagari ada surau ulama bersurau ulama kalau tidak bersurau kurang kokoh akarnya ke tengah-tengah masyarakat itu pendidikan-pendidikan yang sejak awal dicicipi oleh rakyat Minangkabau yang kemudian ada madrasa-madrasanya yang didirikan awal abad lalu oleh ulama-ulama Minangkabau yang terkenal itu yang pasti kearifan lokal itu satu lagi adalah orang Minang agamanya hanya Islam nah karena hanya Islam maka itulah yang utama karena itu yang utama maka pelajaran-pelajaran kitab kuning di surau-surau tradisional kaum tua Minangkabau itu menjadi hal yang sangat wajar hal yang wajar itu kemudian diamalkan di tengah-tengah masyarakat kalau tidak tahu bertanya kalau tahu diajarkan nah kearifan-kearifan itu mulai diambil atribut-atributnya oleh para ulama satu persatu misalnya mereka pakai jubah beliau-beliau pakai jubah pakai surban pakai topi pakai tongkat dan itu menumbuhkan wibawa kepada diri para ulama tersebut nah waktu itu waktu saya kecil dan remaja yang memakai surban dan jubah itu memang ulama-ulama karismatik jadi kalau kita bertemu dengan beliau di jalan kita menepi angku lalu buya lalu inyak lalu seperti-seperti itu ada perubahan penghormatan terhadap ulama dulu dan sekarang karena mungkin pengetahuan orang semakin tinggi atau adab orang semakin rendah bisa jadi aplikasi ajaran agama itu antara lain pada pakaian yang tentu harus pada hati kalbu kepala pikiran tapi yang antara lain bisa dilihat adalah pada pakaian pakaian-pakaian ulama itu adalah pakaian-pakaian yang diadopsi dari Timur Tengah tapi kemudian tidak mutlak itu dia pakai tapi dimodifikasi gaya Minangkabau misalnya pakai jas pakai surban dan sarungan itu kalau buya-buya sementara kalau perempuannya adalah memakai baju kurung basiba nah baju kurung basiba itu sebenarnya diadopsi juga dari Timur Tengah dari Saudi Arabia tetapi dia tidak terlalu longgar dia diperkecil tapi ukurannya adalah lalu botol botol bisa dimasukkan di kiri kanan kalau botol bisa masuk nah itu dia baju kurung basiba yang dipakai oleh perempuan Minangkabau baju kurung basiba itu lehernya sampai ke sini dan kemudian dalam kesiharian perempuan itu memakai tengkuluak tengkuluak itu adalah selendang yang dililitkan di kepala nah seluruh wanita Minangkabau karena rambut memang wajib ditutup karena itu aurat menurut Al-Quran kitab suci orang Islam nah aplikasi yang semacam itu selama beratus ratus tahun tidak pernah dibilang kadrun tiba-tiba hari ini politik kontemporer menuduh orang Minang sebagai kadrun itu adalah ungkapan yang dangkal yang tidak mengerti soal Islam Minangkabau Islam Minangkabau itu adalah Islam yang mengirim tokoh-tokohnya ke Sulawesi ke pulau-pulau lain sampai ke Filipina untuk menyebarkan Islam sampai ke Lederah manapun jadi misi Islam Minangkabau itu adalah pendidikan bukan soal atribut bukan nah karena itu persoalan-persoalan dangkal hari ini yang ditanggapi dengan dangkal pula itu bukan bagian dari dialektika Minangkabau bukan karena itu makanya secara pribadi saya nyaris tidak mau ikut untuk hal-hal yang dangkal itu di Sumatera Barat itu ada Islam tradisional dengan urat tunggangnya adalah Syekh Ahmad Katib Al-Minangkabawi satu ya di Imam Masjidil Haram kemudian masuk paham pembaharuan paham pembaharuan itu adalah Muhammadiyah kan disebut bahwa Muhammadiyah lahir di Yogyakarta besar di Sumatera Barat Muhammadiyah kemudian tidak ngeyel dan tidak ngotot dengan cara Minangkabau bahkan Muhammadiyah melakukan adaptasi sedemikian rupa sehingga diterima oleh masyarakat Sumatera Barat yang waktu itu menggandrung akan pendidikan selama berpuluh-puluh tahun Muhammadiyah dan Tarbiah dan serta organisasi-organisasi ormas Islam tradisional lainnya di Minangkabau itu bergandengan belakangan setelah ada partai-partai Islam dulu turbulensi soal pemahaman Islam dan ajaran Islam kebudayaan Islam politik Islam ekonomi Islam itu sudah pernah terjadi juga Masumi diberangus partai Perti kemudian bubar datang yang tukang berangus bulldozer bernama PKI itu lebih hebat dari sekarang tapi itu dihadapi oleh orang Minang dengan baik walaupun orang Minang kemudian kalah tetapi soal agama kemudian soal agama tidak dijadikan olok-olok tidak memperolok-olok orang yang beragama tidak ada orang memperolok kecuali PKI dulu ya memperolok-olok sekarang satu persatu mulai terjadi olok-olok terhadap agama atau aplikasi ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya orang-orang yang berjubah disebut kadrun orang-orang yang ngeyel soal agama disebut kadrun pendidikan kita di Indonesia hari ini termasuk di Minang Kabau elok bunyi dari rupa kita terlalu mengejar pada ilmu pengetahuan abai akan moral dan etika abai akan kehidupan masyarakat abai kekayaan kebudayaan dan identitas-identitas suku bangsa yang banyak penyeragaman kita terhadap ilmu pengetahuan itu satu sisi bagus di satu sisi menimbun kekayaan-kekayaan intelektual dan kekayaan lokal kita 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 di Indonesia hari ini sedang lari maraton mengejar ketetinggalan kita soal pendidikan dan sedang melaju dengan nyamannya kita sekarang karena itu anak-anak peserta didik kita tidak punya waktu lagi untuk hal-hal di luar itu di luar pendidikan formal waktunya nyaris habis tersisa sedikit untuk kelelahan dan tersisa untuk telepon genggam tidak ada waktu khusus yang mendalam untuk belajar agama lagi karena di sekolah belajar agama hanya 2 jam tidak ada lagi waktu untuk belajar adat istiadat per suku bangsa itu tidak ada lagi waktu untuk bertanya kepada orang tua ini bagaimana ini bagaimana dan seterusnya bahkan waktu yang tersisa habis untuk les privat itu soal peserta didik soal guru lagi guru habis waktu untuk administrasi yang sertifikasi ini kalau tidak sertifikasi tak dibayar habis waktu untuk merandang saja sekolah kehabisan waktu untuk hal-hal yang bukan edukasi nah karena waktu sudah tersisa diberikan kepada peserta didik untuk memperdalam ilmu agama sehingga kita masyarakat tidak lagi bersengketa dengan diri sendiri tentang akidah kita sendiri karena kita sudah sayang kepada jilbab yang kiang hati kita ini harus diisi dengan agama caranya adalah kita kan pernah les berenang les piano les organ les pesa inggris kenapa tidak les agama atau mendatangkan guru agama ke rumah kalau tak ada uang pemerintah bisa menganggarkan jadi kita sudah berisi tidak lagi bertengkar les agama ini mesti digalakkan yang sekarang menurut saya belum ada kalau pun ada sayang tak tahu nah les agama ini kan biasanya sampai SMP anak-anak SMP bahkan sudah tidak kesulau lagi nah satu lagi jangan hanya perempuan anak laki-laki juga karena umat islam itu laki-laki dan perempuan bukan hanya perempuan saja jangan tafsir-tafsir laki-laki saja terhadap perempuan yang dikuatkan perempuan laki-laki kembali belajar agama baik les atau di rumah di surau di pesanten di remaja di remadan dan segala macam subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata jika tidak apabila tidak apa-apa yang penting mati dan meriah menolak apa tidak apa-apa